Pemirsa Ditres Narkoba Polda Sultra menangkap seorang pemuda warga BTN Kendari Permai karena diduga kerap edarkan narkotika jenis sabu. Dari hasil penangkapan tersebut pihak kepolisian berhasil sitas 19 paket sabu siap edar. Pada Kamis 14 September 2023, Subdit 2 Unit 1 Ditres Narkoba Polda Sultra melaksanakan penangkapan terhadap seorang pemuda berinisial MF warga BTN Kendari Permai. Kelurahan Padelewu, Kecamatan Kampu, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Penangkapan ini dilakukan atas dasar informasi masyarakat yang mencurigai MF terlibat dalam peredaran dan penyalah guna narkoba. Wadir Narkoba Polda, Sulawesi Tenggara, AKBPDB Asri Nugroho dalam rilis kasus ini mengatakan saat dilaksanakan penangkapan tersangka MF baru saja selesai mengedarkan narkoba di sejumlah tempat dengan sistem tempel. Dari tangan tersangka masih sempat diamankan 19 paket sabu-sabu siap edar dengan berat total 48,98 gram. Selain itu pula turut disita timbangan digital, HP milik tersangka serta buku rekening tabungan dan ATM. Berdasarkan keterangan tersangka MF, narkoba tersebut ia dapatkan dari rekannya berinisial IM yang merupakan warga Kedia Kota Kendari yang saat ini masih dalam pengejaran. Waktu kejadian hari Rabu tanggal 13 September sekitar pukul 16.30. Untuk tersangka, disini ada satu, sebenarnya dua. Karena untuk BB yang diduga narkotika sudah dikirim di balik bom, kira-kira jumlahnya 74 gram. Kalau yang di depan ini BB-nya 48,98, hampir 50 gram. Di sini masing-masing yang kami sampaikan itu satu, sebagai tersangka, yaitu MF alias C. Dia bisa sebagai kore, bisa sebagai pengedah. Ditangkap gimana? Ini untuk alamat disini. Di BTN Kendari Permai, Blok Y4, nombor 5, RT 013, RW 004, Kelurahan, Padaleu, Kecamatan Kabung, Kota Kendari. Atas perbuatannya tersangka MF dijerat Pasal 114, Ayat 2, Subsider Pasal 112, Ayat 2, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009, tentang narkotika dengan ancaman penjara minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun penjara. Rolis Agus Wahyudi, TVRI Sultra melaporkan.